Halo sahabat mongkotek, ketemu lagi di channel saya. Kali ini gue akan membahas Shopee Apriliance Program, teman-teman semuanya. Nah, gue akan memberikan tips cara register, gimana caranya daftar Shopee Apriliance Program. Dan juga gimana caranya kalian mengikuti kebijakan Shopee, termasuk gue akan menceritakan pendapatan Shopee di 2022 untuk Apriliance Program. Jangan lupa kalian tonton terus video ini sampai selesai. Nah, ini ada uang, teman-teman, 500 ribu rupiah. Ini adalah pendapatan saya pertama kali register di Shopee Apriliance bulan September. 500 ribu rupiah. Nah, ini 500 ribu rupiah, itu bisa jadi uang tambahan kalian untuk bisa bayar kos, atau ini bisa bayar air, ini bisa bayar listrik, dan ini bisa bayar untuk tagihan indihome kalian. Nah, itu dipas-pasin aja, teman-teman semuanya. Nah, sebenarnya penghasilannya itu bisa lebih besar juga, itu gimana kalian? Nah, gue akan memberikan tips, dan juga cerita sedikit di bulan September ini gue sudah mendapatkan berapa sih, teman-teman. Nah, sebenarnya pendapatannya itu 562 ribu rupiah. Gue dapetin secara cuma-cuma di Shopee Apriliance Program. Dan di sini, ada 12,5% untuk konveksian, atau orang yang belanja, dan gue menjual barang-barang lain, itu seharga 47 juta rupiah, teman-teman. Bayangin aja, 47 juta orang lain barangnya gue jualin, gue dapet komisi 600 ribuan atau 562 ribu. Sebenarnya, itu lumayan kecil, tapi menurut gue itu besar, karena kenapa? Kalian tidur, tapi digaji. Nah, inilah penghasilan seperti astronot, teman-teman, semuanya. Kalian, itu bisa mendapatkan penghasilan lebih seperti ini, itu register di Shopee Apriliance Program. Itu caranya mudah banget. Nah, ini dengan klik di bulan September 606. Ceritanya, itu gue untuk register sebenarnya menggunakan channel YouTube dan juga Instagram. Gue share link menggunakan Instagram Story, gue share menggunakan YouTube gue. Itu lumayan, dapet 606 klik, teman-teman. Nah, sebenarnya, Shopee Apriliance Program ini ada beberapa tier, teman-teman. Ada Shopee Apriliance biasa, ada Shopee Influencer, ada Shopee Partner, teman-teman. Dan itu beda-beda untuk komisinya. Langsung saja ke laptop saya ya, untuk pembahasannya. Nah, ini teman-teman, ada penghasilan dan juga Shopee Apriliance gue di bulan September. Itu agak lumayan ya, ini hasil nilai kliknya, teman-teman. Nilai klik untuk pesanan Shopee Apriliance itu meningkat terus. Nah, ini kalian bisa lihat untuk chart-nya, teman-teman. Dan ini penghasilan Apriliance yang saya sudah dapatkan, dan estimasi pendapatan yang saya dapatkan juga. Nah, ini tanggal kliknya, teman-teman. Ini banyak banget. Nah, ini lumayan menurut saya dapat Shopee Apriliance secara gratis, uang cuma-cuma. Nah, selanjutnya, gimana sih cara register-nya? Gue akan memberikan tips-nya, teman-teman. Gue sudah siapin, ini ada screenshot. Sebenarnya, karena gue cuma satu akun Shopee-nya. Di sini, ada tiga step. Yang pertama adalah, kalian bisa isi untuk tipe akun. Ini kalian pilih individual. Nah, nama depan, kalian jangan lupa nama depan nih. Kalian boleh isi nama depan kalian dan nama belakang. Dan siapaan, ini kalian bisa isi untuk tuan, nyonya, atau non. Nah, negara-wilayah, kalian isikan di Indonesia. Kota, kalian isikan tempat tinggal kalian sesuai domisili. Termasuk kode post-nya, teman-teman. Jangan lupa. Di sini, untuk nomor telepon, kalian isikan yang sudah terdaftar di Shopee. Selanjutnya, alamat email, teman-teman. Nah, ini alamat email kalian isikan. Nanti, kalian bisa mendapatkan kode verifikasi. Kalian masukkan kode verifikasinya. Selanjutnya, ketika kalian sudah klik selanjutnya, itu ada langkah kedua. Langkah kedua, itu kalian URL website anda. Nah, apa sih URL? URL itu apa sih? Bang, gue bingung banget. URL itu sebenarnya adalah website atau YouTube atau social media kalian yang kalian akan daftarkan. Nah, kalau bisa, ini menurut pengalaman gue, itu yang traffic-nya bagus atau yang view-nya bagus dari sisi Instagram story. Kalian banyak banget yang lihat. Karena nanti Shopee akan meninjau-nya ya, teman-teman. Nah, ini masukkan spesifikasi kategori dan tipe rekanan. Selanjutnya, kalian menyetujui kebijakan Shopee dan kirim. Nah, sebelum kirim, gue harap kalian masukkan kode ajak member baru yang saya miliki. Nah, ini kodenya, teman-teman. U5JK9LV. Kalian masukkan atau nanti gue kirim di bio kolom komentar ya, teman-teman. Atau di deskripsi. Nanti gue masukkan untuk link-nya. Nanti kalian tinggal klik. Nah, setelah kalian register, kalian tunggu 5 hari, teman-teman. Nah, kalian tunggu 5 hari, kalian akan mendapatkan notif, teman-teman. Kalian akan mendapatkan notif dari Shopee. Nah, gue akan memberikan info juga berapa sih penghasilan Shopee yang gue dapatkan dari September sampai bulan November 2022. Dan ada berapa urutan sih tiap Shopee itu. Nah, tiap Shopee itu sebenarnya ada 3 urutan, teman-teman. Ada Shopee Apriliae dengan komisi 5% sampai 1%. Ini bebas, semua pengguna bisa register. Tapi penghasilan untuk komisinya itu menurut gue biasa saja. Dan selanjutnya ketika pembelanjaan kalian sudah tinggi banget. Untuk influencer itu kalian bisa dapatkan dengan minimal 2.000 followers. Nah, 2.000 followers ini kalian bisa menggunakan sosial media kalian yang cukup bagus. Atau traffic atau engagement-nya yang cukup tinggi. Dan ini penghasilannya sama aja, cuma kalian komisinya atau bisa mendapatkan ekstra komisi. Selanjutnya ini ada Shopee Partner. Ini yang sudah gue dapatkan sekarang. Itu minimal 2.000 followers. Itu caranya kalian diundang oleh Shopee. Tidak bisa kalian register. Tidak bisa kalian klik link untuk register Shopee Partner. Ini Shopee Partner ini penghasilannya 10% sampai 2%. Pengalaman gue, pembelanjaan tinggi itu maksimal 50.000 rupiah. Nah, selanjutnya kalian harus mengikuti kebijakan teman-teman. Kebijakan ini yang harus kalian ikuti. Yaitu kalian jangan posting muncul sara atau kalian posting produk itu rokok, atau minuman keras, atau ganja teman-teman. Nah, komisi ini akan dibayarkan 2 minggu sekali. Kalian bisa cair 2 minggu sekali cuan gratis dari Shopee teman-teman. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah mengikuti kebijakan ini, kalian boleh daftarkan rekening bank. Nah, rekening bank yang kalian boleh daftarkan itu nanti kalian masuk saja ke pengaturan dan pengaturan pembayaran. Kalian bisa masuk teman-teman dan kalian masukkan rekening bank kalian. Nah, menurut saya yang pengalaman saya itu ada laporannya teman-teman. Laporan pesanan dan juga laporan komisi. Nah, ini komisi yang kalian dapatkan teman-teman. Nah, ini adalah dashboard baru dari Shopee. Jadi, waktu itu yang September sampai bulan terbaru, dari September sampai Oktober, itu belum muncul benar-benar ya teman-teman. Karena ini dashboardnya baru, makanya nggak ada tuh yang penghasilan saya 500 ribu. Nah, ini penghasilannya per 2 minggu teman-teman. Ini gue dapatkan 122 ribu, itu 33 ribu, 66 ribu, 150 ribu, bahkan mau 300 ribu per 2 minggu. Itu secara gratis teman-teman. Kalian tidur doang. Seperti astronot kalian dapat tweet. Nah, ini penghasilan yang menunggu pembayaran dari Shopee, 77 ribu. Ini rinciannya teman-teman. Udah ada pajaknya. Kalian bisa cairkan. Nah, selanjutnya. Ini hasil pendapatan yang saya dapatkan dari bulan September sampai November teman-teman. Kita akan kepoin dulu. Nah, ini penghasilan saya 1,3 juta. Dan total pembelian yang dibuat hampir 90 juta teman-teman. Nah, ini pesanan ada 160 dan 1.500 untuk klik teman-teman. Cukup tinggi. Nah, ini untuk komisi ekstranya. Menunya cukup lengkap. Kalian bisa pilih cara buatnya gimana sih bang? Nah, ini pertanyaan yang paling banyak banget. Gimana sih cara buatnya ketika kita sudah diterima? Nah, cara buatnya cukup gampang. Kalian masuk ke Shopee teman-teman. Nah, misalkan kita buka Shopee Indonesia. Kalian cari di sini barang. Misalkan laptop. Nah, ketika kalian mendapat laptop. Itu kalian copy linknya teman-teman. Ketika di copy, kalian tinggal masukkan di sini untuk link custom ya teman-teman. Ini tinggal kalian custom dan buat link. Nanti kalian copy linknya. Kalian masukkan ke channel YouTube. Contohnya seperti ini teman-teman. Saya akan masukkan ke channel YouTube saya. Nah, nanti kalian masukkan dan pastikan untuk affiliate-nya teman-teman. Link affiliate-nya kalian pastikan dan kalian simpan atau publish. Karena linknya akan menjadi mengkucut dan kecil. Selanjutnya, kalian juga bisa posting ini di bio atau story Instagram. Nah, menarik bukan? Channel Bongkatek akan membahas terus untuk Cuan 2022. Kalian suka? Silahkan komentar dan juga like. Oh iya, Bongkatek juga akan memberikan bonus video untuk digital marketing kalian jika gabung ke membership. Jangan lupa subscribe terus channel Bongkatek. Thank you.